TOS TOS-1A adalah sistem peluncur roket termobarik buatan Rusia. Sistem ini dikembangkan berdasarkan pengalaman militer Uni Soviet yang menyadari perlunya senjata penghancur area untuk menghadapi pasukan musuh yang bersembunyi di medan berat seperti pegunungan, bunker, atau area urban padat. Berbeda dengan artileri biasa, TOS-1A dirancang untuk menciptakan efek destruktif besar di area luas menggunakan prinsip fisika yang tidak konvensional. Senjata ini dikenal bukan karena jarak tembaknya yang jauh, tetapi karena kekuatan ledakan dan efek termal yang ekstrem. Roket yang ditembakkan oleh TOS-1A tidak hanya mengandalkan bahan peledak padat. Setiap roket berisi campuran bahan bakar aerosol yang tersebar di udara sesaat sebelum detonasi. Ketika campuran itu meledak, terjadi reaksi termobarik, yaitu ledakan yang mengandalkan oksigen dari udara sekitar untuk menciptakan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Hasilnya adalah bola api besar dengan suhu bisa mencapai lebih dari 3.000 derajat Celcius. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, mampu menghancurkan dinding beton, parit, maupun struktur pertahanan lain dalam radius beberapa ratus meter. Selain itu, karena reaksi ini membakar oksigen di sekitar titik ledakan, siapapun yang berada di dalam ruang tertutup akan mengalami efek mematikan, bukan hanya karena tekanan, tetapi juga karena kekurangan udara untuk bernapas. Inilah alasan mengapa TOS-1A sering disebut sebagai senjata dengan efek Area Destruction yang luas. Ia tidak bergantung pada presisi tinggi, melainkan pada kekuatan destruktif yang menyapu bersih area target. TOS-1A menggunakan roket berkaliber 220 mm dan memiliki 24 tabung peluncur pada satu kendaraan. Platformnya dipasang di atas chasis tank T-72, memberikan perlindungan lapis baja yang kuat serta mobilitas tinggi di berbagai medan. Jarak tembak efektifnya berkisar antara 3 hingga 6 km, tergantung jenis amunisi yang digunakan. Dalam operasi nyata, satu unit TOS-1A dapat menembakkan seluruh salvo dalam waktu kurang dari 20 detik, lalu berpindah posisi untuk menghindari serangan balasan. Strategi shoot and move ini membuatnya sulit dilacak, terutama oleh sistem radar atau drone pengintai lawan. Keunggulan lain dari desain ini adalah kemampuannya beroperasi di bawah perlindungan unit tank tempur utama. Dengan daya tembak tinggi dan mobilitas memadai, TOS-1A dapat membuka jalan bagi infanteri dan kendaraan lapis baja untuk menembus garis pertahanan musuh. TOS-1A Dari sisi taktik, TOS-1A memiliki peran khusus. Ia bukan senjata jarak jauh seperti artileri roket tradisional, melainkan sistem dukungan jarak dekat untuk operasi darat. Penggunaannya efektif untuk menghancurkan titik-titik pertahanan, posisi musuh di daerah pegunungan, atau kompleks perkotaan yang sulit dijangkau dengan senjata biasa. Dalam operasi militer di Afganistan, pada akhir 1980-an, sistem awal TOS sudah menunjukkan kemampuannya dalam menetralkan posisi bertahan di lembah dan gua. Pengalaman itu menjadi dasar pengembangan varian modern TOS-1A yang kini digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Efek psikologisnya di medan tempur juga cukup besar. Ledakan termobarik menciptakan tekanan akustik dan visual yang luar biasa, suara yang keras, api yang besar, dan gelombang panas yang terasa, bahkan dari jarak jauh. Bagi pasukan yang berada di sisi lawan, hal ini bisa mempengaruhi moral dan kemampuan bertahan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan dari berbagai sumber terbuka menunjukkan bahwa Rusia terus meningkatkan produksi sistem TOS-1A dan mengembangkan varian barunya. Beberapa versi baru dikabarkan menggunakan platform beroda agar lebih cepat bermanuver di jalan raya, serta memiliki sistem kendali tembakan digital yang lebih akurat. Selain itu, muncul indikasi adanya modernisasi pada amunisi termobarik dengan peningkatan daya ledak dan jangkauan. Walau banyak informasi bersifat tertutup, pengamat pertahanan memperkirakan Rusia berupaya menjadikan TOS-1A sebagai bagian integral dari operasi gabungan modern, terutama dalam konflik berintensitas tinggi. Beberapa negara sekutu Rusia, seperti Irak dan Suriah, juga diketahui telah mengoperasikan sistem ini dalam pertempuran nyata, menambah data pengalaman lapangan bagi Moskow untuk memperbaiki desainnya. Kewaspadaan Barat terhadap TOS-1A bukan hanya karena kemampuan destruktifnya. Lebih dari itu, senjata ini dianggap mampu meniadakan keunggulan teknologi yang selama ini menjadi kekuatan utama militer Barat. Sistem pertahanan modern, seperti perisai anti-rudal atau bungker lapis baja, tidak dirancang untuk menghadapi gelombang panas dan tekanan seperti yang dihasilkan roket termobarik. Selain itu, TOS-1A dapat beroperasi mandiri tanpa bergantung pada dukungan satelit atau sistem panduan kompleks. Ini menjadikannya efektif di kondisi peperangan elektronik di mana komunikasi dan navigasi satelit bisa terganggu. Bagi perencana militer NATO, kehadiran TOS-1A memaksa mereka meninjau ulang pendekatan taktik darat modern. Senjata ini menunjukkan bahwa kekuatan destruktif area masih relevan, bahkan di era peperangan presisi dan digital. Terima kasih telah menonton!